DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Jambi tahun 2021 Senin 20 Juni 2022 sore, DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi tahun 2021 Rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi dan juga dihadiri oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasa Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi mengatakan bahwa paripurna ini merupakan pembahasan mengenai penyampaian nota pengantar terkait kinerja pemerintah Kota Jambi tahun 2021 Sementara itu, Wali Kota Jambi Jambi Syarif Fasa mengatakan bahwa dari hasil kinerja organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Jambi, sejauh ini sangat positif dalam membangun Kota Jambi untuk lebih baik lagi Secara garis besar, positif lah ya Secara positif, jadi banyak hal-hal yang dilakukan efisiensi itu sehingga mendapatkan apresiasi makanya mendapatkan peredikan WTV salah satunya Untuk kedepannya seperti apa nih Pak, target pemerintah Kota Jambi ini Pak? Ya, paling tidak kita tetap bertahan melaksanakan efisiensi dan pengeluaran juga serta usulan-usulan yang itu memang itu dirasakan bermanfaat terhadap masyarakat banyak Jadi, kita tetap bertahan seperti itu supaya jangan ada nanti belanja yang tidak bermanfaat Sandi, Cek TV, melaporkan